Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dipimpin Demokrat mengesahkan RUU Pendanaan Sementara untuk menjaga pemerintah federal tetap beroperasi hingga 11 Desember 2020. Hal ini dilakukan setelah tercapai kesepakatan dengan Partai Republik tentang bantuan bagi petani dengan bantuan gizi untuk anak-anak. Dengan dana pemerintah yang hampir habis pada 30 September, para pemimpin Partai Republik maupun Demokrat telah mengerjakan undang-undang untuk terus mendanai sebagian besar program pemerintah saat ini. Dengan demikian, hal itu dapat menghindari penutupan pemerintahan yang menjadi ancaman Trump di tengah pandemi dan menjelang pemilu 3 November mendatang. Dalam rapat tersebut, Nancy Pelosi meminta anggota Dewan terlebih dahulu menghaningkan cipta menghormati korban meninggal akibat COVID-19 di negara itu yang telah melampaui 200 ribu korban jiwa. Langkah itu yang sekarang menuju kesenat tampak dalam bahaya ketika Demokrat mengabaikan bantuan pertanian utama yang telah dijanjikan Presiden Donald Trump pekan lalu selama rapat umum politik di Wisconsin. Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan kesepakatan dengan Menteri Keuangan Stephen Munchen dari Partai Republik tentang resolusi berkelanjutan yang mencakup bantuan pertanian serta bantuan gizi untuk anak-anak selama pandemi yang dicari oleh Demokrat. RUU itu memberi anggota parlemen lebih banyak waktu untuk mengerjakan pengeluaran hingga September tahun depan, termasuk anggaran untuk operasi militer, perawatan kesehatan, taman nasional, program luar angkasa, dan keamanan bandara, dan perbatasan. Dari Washington D.C., Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.